Halo guys welcome to my channel hari ini kita mau membahas tentang oli mesin untuk mobil bertransmisi otomatis ya jadi disini kita yang pertama ada oli dari sel kemudian ada oli dari kastrol dan kemudian ada oli dari mobil dan yang terakhir ada oli dari kastrol lagi ya tapi ini bertipe CPT ya jadi sebelum kita melanjutkan untuk mereview spesifikasi dari oli-oli ini jadi saya mau menjelaskan apa itu oli ATF dan apoli CPT ya jadi untuk oli ATF itu adalah oli transmisi yang khusus untuk digunakan pada mesin-mesin yang berapa ya bertransmisi otomatis ya kayak gitu dan untuk mobil-mobil keluaran terbaru banyak yang menggunakan untuk mesin bertransmisi otomatis ini ya dan kalau untuk CPT ini beda lagi jadi ini khusus untuk mobil yang bermesin CPT ataupun continuous variable transmission jadi dia berbeda dengan ATF ya jadi dia ini khusus untuk oli bermesin CPT dan ini untuk oli bermesin ATF kemudian kenapa oli transmisi ini harus selalu kita ganti secara berkala ya karena ini untuk menjaga performa mobil tetap mulus dan lancar ya kalau apa ya berdasarkan pengalaman saya atau sepanjang tahun saya sih untuk oli transmisi ini bisa dipakai mencap apa ya sekitar 15.000 sampai 20.000 km ya baru kita ganti jadi kalau hitungan tahun mungkin sekitar dua tahun sekali kita ganti oli transmisi ini ya tapi lebih baiknya lebih cepat lebih bagus ya mungkin setahun setengah sudah kita ganti kayak gitu atau satu tahun sudah kita ganti kayak gitu karena dengan rutin kita mengganti oli transmisi ini performa mesin kita akan tetap bagus dan juga dapat lebih menghemat untuk bahan bakar ya kayak gitu apalagi untuk mobil-mobil yang bertransmisi otomatis atau CPT itu sangat rentan kalau misalkan ada kerusakan itu bisa merembet kemana-mana kayak gitu terus kenapa oli ATF ini tidak bisa dipakai kan ke mesin berapa ya baru mesin CPT ataupun sebaliknya mesin mobil yang CPT tidak bisa dipakai kan oli yang ATF ini ya karena disitu dia berbeda pada kalau misalkan ATF itu mesin metiknya itu masih konvensional sedangkan mobil yang bermesin CPT itu dia udah lebih canggih lagi kayak gitu jadi ada perbedaan pada gear untuk perpindahan giginya kayak gitu jadi antara apa ya mesin bermobil masih ATF transmisi otomatis atau CPT kayak gitu sedangkan kalau di CPT itu dianya selain gear dia juga ada bel bajanya kayak gitu jadi untuk melumasin gear ataupun bel bajanya itu dia berbeda antara CPT dan ATF seperti itu untuk umumnya semua tipe oli ini bagus ya tidak 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 ada yang jelek tapi dari setiap jenis tipe merek oli ini dia mempunyai keunggulannya masing-masing ya jadi kalau dibilangkan kekurangannya ya nggak ada sih sebenarnya jadi dia ya masing-masing mempunyai keunggulannya masing-masing jadi tinggal dari kita sebagai konsumen mau memakai yang tipe oli yang mana seperti itu dan kalau bisa sih kalau misalkan sudah pakai satu merek ya kita harus terus mungkin pakai merek itu aja agar mesin mobil kita juga enggak berganti-ganti oli kayak gitu nah jadi untuk oli ini ya dibedakan ya mungkin dari bahan dasarnya seperti anti karatnya terus adiktifnya anti busanya terus adiktif anti ausnya terus antioksidan terus deterjen pelembab gasket pengental pada suhu tinggi dan sebagainya seperti itu jadi perbedaannya ya ada pada yang saya sebutkan tadi kayak gitu selebihnya sih ya sama-sama-sama ini untuk menjaga dan apa ya menjaga transmisi mobil kita tetap bagus seperti itu dengan jat-jat yang tadi mungkin ada yang jatnya lebih banyak ataupun lebih sedikit kayak gitu jadi dia punya plus minusnya masing-masing kayak gitu jadi kalau untuk Hai apa ya untuk kita katakan kita misalkan udah biasa pakai merek mobil ya mungkin kita untuk berganti merek ya agak ya kalau bisa sih jangan berganti merek ya ataupun kalau udah pakai oli sel ya pakai oli sel pakai kastrol pakai kastrol dan pakai mobil pakai mobil seperti itu ya Oke selanjutnya kita langsung ke spesifikasi olinya masing-masing ya jadi kita mulai dari oli spirok dulu ya untuk oli spirok dia kemasannya dominan biru 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 gelap gitu ya bukan biru apa ya namanya ini jadi kemasannya dianya polosan aja di atasnya nggak ada logo apa-apa di depannya ada logo kerangnya terus ada tulisan sel spirok dan seperti lingkaran ya mungkin ini lingkaran agir atau apa ya seperti disini tulisan ada automatic transmission fluid s5 atfx dia sudah sintetik ya premium sintetik multi vehicle automatic transmission fluid seperti itu ya Hai kemudian di belakangnya di sini ada kodenya ya kodenya di sini sini ada logonya sel spirok automatic fluid dan di sini dia juga menuliskan dirancang khusus untuk penggunaan jangka panjang dengan performa multifunction htf seperti itu ya spesifikasinya dianya udah Anis di suitable for use in jeso 1a2a 02 halison dan sebagainya yaitu ya dan sini juga ada notifikasi keterangan untuk menghindari kontak dengan kulit dalam waktu lama karena ini bisa menyebabkan apa ini menyebabkan racun atau apa seperti itu ya kemudian di sini dia sudah ada standar national Indonesia ada kodenya di sini dan dia diproduksi dia dia diproduksi di Indonesia ya dan akan didistribusikan langsung oleh PT sel Indonesia ya oke Hai selanjutnya kita ke ini oli kastrol kastrol atf ya dia kemasannya seperti ini Hai pada tutup logonya dia ada tulisan kastrol tutup botolnya juga lebih lagi ada seperti drat-dratnya seperti itu jadi agar lebih memudahkan kita untuk dalam membukanya ya jadi berbeda dengan oli sel ini ya jadi dia oli sel ini dia cuman polosan aja seperti itu di sini ada logo kastrolnya Hai dan kemudian juga di sini ada oli apa ya gambar girnya girnya yang dilumasin oli seperti itu ya ya ini terus ada ini aku unggulannya dex mercy multi-vehicle ataupun dextron 3h merson automatic transmission fluid seperti itu ya ia secara kemasan lebih premium sih daripada oli sel ya untuk kemasannya di dominan hijau dan sini juga ada takaran apa ya jumlah olinya di sini ya berapa milinya seperti itu ya sedangkan untuk oli sel dia juga dia nggak ada di polosan aja mungkin untuk apa ya mungkin menghemat biaya produksi seperti itu Hai dan di belakangnya di sini ada kastrol transmek atf sama ada dex mercy di multi-vehicle dan sini juga ada tulisannya kastrol transmek atf multi-vehicle dirancang untuk digunakan pada transmisi otomatis dari berbagai macam kendaraan Asia dan transmisi otomatis GM sebelum tahun 2005 serta pada transmisi otomatis sport yang diproduksi antara tahun 1983 dan 196 yang membutuhkan kinerja dextron 2 atau 3 atau merson seperti jadi ini bisa dipakai untuk mobil-mobil tahun tahun lama ya mungkin ya jadi ini bisa dipakai dari mobil tahun 2010 ke bawah sampai mungkin 2010 ke atas juga masih bisa pakai oli yang ini ya di sini dianya juga udah di sini ada spesifikasi untuk apa ya sertifikasi dari olinya med dextron dextron 3h terus ada semua jeso 1a 1a lv dan sebagainya seperti itu ya di sini dianya diproduksi oleh Hai kastrol limited England berarti dianya di Inggris ya jadi dia enggak diproduksi di Indonesia ya jadi cuman didistribusikan aja oleh kastrol Indonesia sedangkan ada produksinya di luar berarti ini barang impor ya oke Hai selanjutnya kita ke oli atf ya mobil ini oli mobil kemasannya juga polos sama aja seperti sel ya dia polos enggak ada apa-apa tapi di sini dia ada seperti drat-dratnya ya agar lebih mempermudah kita saat untuk membuka tutup botolnya di sini logo SNI nya di sini ada tulisannya kemasannya dia lebih dominan abu-abu dan dia juga enggak ada takaran untuk oli di dalamnya ya jadi mungkin untuk menghemat biaya produksi juga seperti itu ya di sini ada mobil tulisannya multi-purpose atf promos long transmission light high performance automatic elektrik transmission fluid seperti itu ya kemudian di sini ada tulisannya di sini enggak ada bahasa Indonesia ya jadi ini bahasa Inggris semua multi-purpose atf is format for excellent thermal and oxidation stability for long dan konsisten transmission performance jadi dia ini untuk masa pakai yang cukup lama dan dia juga stabil pada Soho yang panas seperti itu ya dan dia dapat menjaga konsistensi dari at performa transmisi mobil kita tetap bagus seperti itu ya dan dia juga mempunyai friction modifier untuk mengimprove transmisi jika ada yang kurang apa gitu jadi untuk lebih memperhalus transmisi mobil at apa ya otomatis kita yang bermesin otomatis seperti itu ya di sini juga enggak ada keterangannya untuk spesifikasinya semua di sini dexon 2h Ford merson dan alisen sempat kayak gitu ya untuk tipenya dianya enggak ada apanya jadi cuman kayak gitu doang ada barcode-nya dan dia di produksi di korea ya mobil korea look oil seperti itu ya recommended sub-live lima yor oke udah cuman itu aja Hai Oh ada ternyata ada ini untuk takaran eh olinya disini kita bisa lihat olinya ya jadi dia ada maaf ya tadi saya enggak enggak kelihatan ternyata dia ada di sebelah situ dia isinya juga lebih banyak ya dia ada 800 mili ya dan sedangkan kastrol hanya 750 mili oke Hai dan terakhir ada oli untuk mesin bermobil CPT ya jadi untuk mobil bermesin CPT ini kemasannya lebih premium ya sini ada logo kastrol ada logo kastrol di sini ya Oke kelihatan ya Hai oke kelihatan ya logo kastrolnya ya Hai Tuh ada logo kastrol kemasannya eh kuning kemasan gitu ya gold gitu ya jadi karena mungkin mesin-mesin mobil yang bermesin CPT itu harganya mungkin lebih mahal jadi mungkin untuk kemasan olinya dibuat juga lebih premium seperti itu warna gold untuk logonya sama seperti yang hijau disini yang atf jadi Hai dianya apa ya eh Hai Oke disini dia ada tulisan smooth drive teknologi jadi ini sudah menggunakan teknologi yang membuat mesin bermobil CPT itu jadi semut ya perpindahan giginya disini tulisan Nissan CPT fluid dan Toyota CPT fluid jadi mungkin disini dia mengatakan bahwa disini bisa untuk mobil Nissan dan mobil Toyota tapi ini bisa untuk semua mobil ya bukan hanya mobil Nissan dan mobil Toyota doang ya jadi bisa tuh mobil Daihatsu mobil Mitsubishi seperti itu yang bermesin CPT ya Hai disini dia ada takaran oli juga ya nanti saya takutnya kelupaan dia juga sama maksimal 700 mili disini 750 mili ya jadi cuman oli mobil ini aja yang dianya sampai 800 mili ya Hai Oke disini ada spesifikasinya at kastrol transmek CPT smooth drive teknologi kastrol transmek CPT dengan formula smooth drive teknologi dan bahan bakar pelumas dengan bahan dasar pelumas full sintetik yang premium premium sesuai dengan ini ya kemasannya yang gold ya dirancang untuk transmisi CVT dengan teknologi yang superior menjaga transmisi lebih tahan lama cocok untuk menggunakan pada kendaraan yang pushbell atau sensei PTS memastikan kenyamanan dan pada semua jenis kendaraan ya disini juga menuliskan apanya salah satu kung bukan apa ya tiga keunggulannya meningkatkan ketahanan terhadap gesekan untuk kehalusan berkendara lebih lama perlindungan terhadap suhu tinggi membuat lebih tahan terhadap oksidasi kapasitas variator terki yang baik untuk mencegah slip pada transmisi ya Oke sebenarnya sih ya ini ada di oli semua ada di apa ya ada di semua oli keunggulan di oli atf ya cuman masalahnya kalau oli atf ini tidak bisa dipakai kan ke mesin bermobil CPT dan sebaliknya oli untuk mesin CPT ini tidak bisa dipakai kan ke mesin yang atf ya seperti itu disini juga ada semua keterangan dan sertifikasinya udah Toyota Pol semua Nissan ya semua ada di sini ya banyak ya kemudian Castro grup brand apa ya jadi diproduksi dimana ya kita lihat ya dia diproduksi di England juga ya di Inggris berarti jadi ini diimpor juga barang impor ini berarti yang barang mahal seperti itu Oke dan yang didistribusikan oleh Castro Indonesia ya Oke mungkin sekian untuk review oli saya hari ini ya jadi kalau kita ingin mencari apa mungkin video saya bisa menjadi referensi ya atau bisa lihat di video saya yang sebelumnya untuk oli yang mobil bertransmisi manual dan ini untuk oli mobil yang bermesin CPT dan otomatis ya Oke jangan lupa di like share dan subscribe ya agar saya selalu semangat untuk mengupload video terima kasih